sholat ini yang keempat kalau ceritanya hikaya itu sholatul khosi'in. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar ini dipanah. Panah ini ada mata pancing. Jadi mau melebuh itu ditarik sakit. Ditarik kenapa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar berkondok, kau tarik pas aku sholat. Aku mau sholat aku lalui. Tenan, pas beliau sholat ditarik aku tidak berubah belas. Ditarik aku tidak berubah belas orang. Maksud aku ngarepe pangeran, 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 pangeran. Itu kan jadi aneh. Tapi Alhamdulillah aku berubah. ngarepe pangeran, pangeran ada orang melibatnya. Jadi Sayyidina Umar. Jadi khususnya Sayyidina Umar itu nanti dipanah, ditarik, tidak berubah belas. Lalu pesan yang kau tarik pas. Pas sholat. Kalau ada orang-orang sohabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuh roh paling lengah itu pas sholat. Umar dipatahin di pas sholat. Aku yakin. Uang nakal matahin di pas sholat, sholat. Reksa yakin, aku yakin. Paling aneh, ngono jipi. Semasa sholat tetap siaga ya. Itu sih ini. Karena apa, Umar dipatahin di pas sholat. Kalau musuhnya aku ngerti. Sohabat itu paling lalui nggak pas sholat. Sayyidina alih kebudut aja pas sholat. Dan Alhamdulillah cerita itu nggak ada sekarang. Karena yang sholat lu canggih. Lu nggak apa? Canggih. Wah, tetap, tetap konehkan. Sholatnya paling nggak habis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Jadi, justru aku menunjukkan hebatnya Sayyidina Umar. Kalau ngerti dalam bahaya tetap sholat. Sekali sholat, saya bilang pengiraan tenang. Bukan roh? Bersi. Seidina Umar nggak pas sholat. Rata-rata ulama' dulu begitu. Jadi, aku masih rusak. Saya tali Zina Abu Dintu. Pas dia sholat, belantar ceblok, sampai bajunya sobek, rumah kokong dikini raro. Ditulung siapa saja nggak tahu. Ya, tapi ya, karena asyik banget pengiraan. Masuk jari ini. Masuk aku pas semada pengiraan niling liah ini. Ya, tapi kita-kita serai iso kan bayangkan sholat-sholat ke kelas. Nabi Muhammad, Sof paling gurih ini ku yas ma'u azizu sotri ke azizil mirjel. Nabi nak sholat. Ini ku sing gurih ini ku ngerti dentuman dadanya Nabi sang sangkeng wadini pengiraan kadus banyu sing umu. Kana huusya alih. Sampai Nabi mah binsan. Sangkeng wadini pengiraan. Ini disebut tak lesa'ir rumin hujuludulladina yaksanana rabba. Jadi, Allah nasala ahsanal hadithi kitabam mutasabiyam. Masaniya tak lesa'ir rumin hujuludulladina yaksanana rabba. Makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat. Karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Mahkudu kesemperan. Nah, Alhamdulillah kita-kita kita kan sholat biasa saja. Maksudnya kabliya yoke, bakdiya yoke, sholat yoke, tapi orang-orang dipatihnya orang-orang rahisya. Jadi, tetap berat. Tetap berat. Tetap berat apa? Orang-orang rasanya kerunguk. Parah, parah. Sholatnya orang-orang parah. Sholatnya orang-orang parah. Sholatnya orang-orang nyerang. Sampai ada sholat khawf itu sampai orang kafir sepakat. Kok mau nyerang Muhammad? Itu pas apa? Sholat. Sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat khawf. Sholat di mana separuh sholat juga musuh. Mereka nabi-nabi sholat itu lali. Sohabat nabi sholat itu lali. Akhirnya begini. Dalam sistem keamanan jadi kelemahannya sohabat. Akhirnya Umar sholat di depan umum. Kok bisa lali-lali? Mestinya Umar lali kan makmum, ruhin, musuh, fahilin. Mereka nabi-nabi sholat awal, dua. Ini kok lali-lali? Lalu ada imam, kok ngarep? Ini abu lulu al-majussi itu bisa lewat. Ya nganti di Umar, ya selamat. Mungkin sholat khawf. Tidak ada rahisya. Aku yakin rahisya. Oh, kena sholat kuri si jiwa itu sih. Nyak-nyak mecik semua jiwa itu sih. Sholat omong ya tenang sih. Lalu aku anggap baru kayak pangeran. Alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah arep. Faham ya? Abu lulu maju. Aman. Mereka yang sholat rasadar itu tidak ada orang Umar itu. Lalu mau Umar ngak-ngak, liat-ngak kecekel tengguri tuh. Hebat. Shidinal ini malah lucu menang. Ada ya mulai dulu ya ada inteljen namanya jasas. Dan itu saya tiru. Dawih Shidinali. Jasas. Jasas itu ya caranya ini mata-mata. Ya amiral mu'minin. Orang khawarid itu berambisi betul membunuh Anda. Buk tidak usah sholat. Jamaah di masjid. Kita-kita ini menjaga Anda di rumah. Shidinali jawab. Khisni ajali. Jadi masjid Shidinali ngentikan. Yang menjaga saya itu ajal saya. Bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang. Penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaya mati. Itu wong niat mati ini aku yura iso. Sepintas ngentikannya ini hanya klis. Tapi nambah angen-angen bener. Sama dulu lagi. Misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu. Mati ini yu ngomah. Kora pas ketembak musuhi. Padahal sehari-hari-hari perang. Khalid bin Walid. Ini sohabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir. Mimpin panglima. Panglima kafir. Melawan perang Nabi. Perang Uho itu panglimanya. Khalid. Zaman kafir yura kena dipatahin iwang Islam. Baman Islam berdino perang. Yura kena dipatahin iwang kafir. Pas mati ini di kamar. Nangis. 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 Perkara mati. Aku perang semangat. Ben mati sahit. Kok malah mati di kamar. Nangis. Ini perkara aku wiri. Sama kancah-kancahku yang mati di pedang. Perang. Aku perang semangat. Ben mati. Malah mati di kamar. Itu ajal. Maksudnya ceritanya aku ajal. Hisni ajali. Yang jadi pengawalku ya. Ajalku. Orang putuhnya Khalid bin Walid. Putuhnya Jabir. Putuhnya Zuber bin Awam. Putuhnya udah sering lebuk diri cini. Yang guluni mbah mbah. Mereka tipak panah. Sangking jeruhnya panah. Jadi Khalid bin Walid dibuka. Geluklah. Guggerku. Mabena rumkati ta'nin. Wabena sa'ifin. Sampai sab'ina ta'na. Terus sekitar pitong pulau luka. Ini kok ada orang mati. Seperti ini aku pilih. Nggak artinya bener Syedina Ali. Syedina Ali perang tanding berapa kali coba. Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali. Ngambik markab. Khoibar. Teng badar. Nggak tahu mati. Mereka bilangnya Syedina Ali diwethen-wethen mati. Nanti dibunuh. Jadi yang mati aku itu. Ajal ku. Jadi aku tidak usah kawal. Akhirnya subuh itu dipateni. Sinten Abdurrahman bin Muljim. Di Angkohar. Tapi Syedina Ali keyakinannya aku wajar. Syedina Ali lucu. Ketika di. Pas dibaca pertama. Kena pupunya. Nopengisar. Jadi ada cerita. Aku ramah hati. Akhbaroni khalili. An nimid tuh. Yudrobu ala jumjum mati hada. Aku dikandani kanji Nabi matiku. Di baju dasku. Kau orang kena ikuku. Jadi Syedina Ali lucu. Pas itu. Dalam keadaan aku. Semuanya semuanya. Semuanya memparak pengairan. Surah kena di kiasna. Kau orang kena ikuku mati. Aku dikandani Nabi matiku. Kena ikuku. Kalau Syedina Usman. Malah Syedina malah lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarit. Jelas mau membunuh. Ada Syed Hasan. Saya tuh hafal betul sejarah itu. Ada Syed Hasan. Anaknya Syedina Ali. Ada banyak sohabat. Syedina Usman di rumah baca Qur'an. Sekitar cerosan ini. Sekitar duhur. Duhur akhir. Diingatkan. Ya Amiral Muminin kau mau dibunuh sama orang Khawarit. Buat anda keluar dari belakang. Atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka. Pasti kita lawan. Dan kita pasti menang. Jadi Syedina Usman. Orang. Aku ini poso ya. Poso ya. Poso sunat. Jadi ngomong aja kan. Ngetikannya waliwaneh. Hubungannya apa. Jangan poso sampai dikepung. Mau Nabi ku metu iya ku yang jendela iki. Wa akhbaroni. Ya Usman. Satufti Rumai. Man. Enggok gue buka mbak aku. Dan Nabi udah ngerti kan ya lucu kan. Enggok gue buka mbak. Jadi artinya. Enggok iki aku mati pas maghrib mbak. Jadi ini Nabi dijabu kau bareng. Lucu. Raka nakti tebal. Ya akhirnya beliau udah melakukan perlawanan. Sekabudut. Jadi itu sahabat-sahabat. Mereka itu biasa tertanam. Inna sholati. Wa nusuki. Wa mahyaya. Wa maamati. Kwe urib yura roh sebape. Saya ini sama yang tak tahu. Kena apa umurmu nganti patang puluh tahun. Kwe roh sebape. Orang roh. Kwe juga anut dokter. Anut wong wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup. Kenapa Anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertahannya berapa ya. Kan yura iso jelas. Wah ngerjek sehat tidak urib. Ngomongan kok ngono. Setelah sehat itu durasinya berapa. Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita nggak pernah tahu kan. Kenapa ada yang hidup sembilan puluh tahun. Ada yang empat puluh. Jadi walhasil kita urib yura roh sebape. Kita mati yura roh sebape. Namung roh kabehku lillahi rabbil alamin. La sari kala.